Kanan-kiri, ini ada di kerung lengan bagian bawah. Nah, menyatukannya itu bagian kain baik, ketemu kain baik ya. Yang sebelah bawah ini kita taruh di kerung lengan belakian belakang. Tapi baik, ketemu baik begini. Madepnya gini ya, madepnya lengkungnya, ini kan sisi pola badan. Ini sisi pola badan ya, ini kerung, ini sleeve line, yang ini sleeve line. Nah, polanya menghadapnya begini, sleeve line yang lengkung ini ketemunya dengan sleeve line yang di pola badan. Kemudian ujung lengannya mengarahnya ke dalam begini. Nah, kalau dibalik begini, nah ya. Ini sleeve line ketemu sleeve line. Nah, ini ujung kerung lengannya ini kita taruh di sini. Nah, posisinya. Tamain di sini. Bagian depan itu yang sisi kiri. Yang ungu ini yang bagian depan. Karena kalau dilihat dari pola lengan awal. Nah, saya buka ini dulu sambil review pola menitikannya. Pola lengan awal, bagian yang titik A ini, ini kan dia lebih lengkung banget dibanding titik C ke B. C ke B kan lebih landai ya, yang A lengkungnya banget kan. Nah, lengkung banget ini untuk bagian lengan bagian depan. Karena kerung lengan depan itu kan kerungnya lebih panjang daripada kerung lengan yang bagian belakang. Ini. Nah, kerung lengan depan, dia lebih panjang daripada kerung lengan belakang. Jadi, kalau kita kembali ke pola dasar lengan, yang bagian C ke A ini untuk lengan bagian muka. C ke B, lengan bagian belakang. Jadi, yang sisi kiri untuk lengan bagian muka, yang sisi kanan untuk lengan bagian belakang. Itu pemahamannya. Jadi, udah gak usah dilihat bentuknya, sudah gak kelihatan bentuknya kan. Kalau begini gimana? Udah, udah lengkungnya sudah kebuka semua, gimana caranya? Nginget-nginget yang depan belakang berdasarkan bentuk loh ya. Tapi kalau berdasarkan posisi pola berarti ini bagian depan. Ini bagian belakang. Nah, kalau sudah disematkan. Nah, ini kan. Disematkan begini. Nah, ini diikuti dulu. Di jarum dulu. Terus, itu tergantung enbun nanti mau gembungnya di bagian yang mana. Jadi, kalau misalnya, nah, gembungnya mau seluruhnya sampai segini apa cuma di atas separuhnya. Kalau cuma sampai di atas separuhnya, yang ini dikasih tanda sama enbun. Nah, jadi nanti kita menyematkan apa ya namanya itu ya. Nah, ngasih tanda di bagian badannya, cuma sampai sini saja. Nah, ini ya bagian lengannya. Nanti selebihnya yang jarak kira-kira dari sini ke sini, itu dikerut. Yang dikerut bukan badannya ya. Yang dikerut adalah, boleh, boleh enggak disatukan, boleh nanti dipisah. Takutnya kalau bingung. Nah, ini kan sampai segini nih. Ini lengan nih. Lengan. Nah, kira-kira sampai segini. Nah, ya. Terus, yang sebelah sananya juga nanti kelebihannya itu dikerut. Nah, yang ini dulu. Oke. Ah, yes. Nah, ini kan sampai segini saja. Nah, ini kan pasti kelihatan lebih. Dengan pola, apa? Pola badan. Ini yang bagian lengan nih. Nah, lebihnya segini. Ini bagian badan. Nah, kelebihannya ini nanti yang kita kerut nanti. Ya, jahitnya cuma itu saja. Nanti selebihnya kita kerut. Ya, selesaikan dulu yang bagian jahitnya aja. Yang ini nanti kita pertemuan berikutnya aja ya. Oke, sampai ketemu di kelas berikutnya ya. Selamat menikmati ya. Selamat menikmati ya.